Intro Kajir melintir meski uang haram lucinta luna bisa raup 700 juta sekali jadi simpanan pria asing Semua dibiayain Basa basi Silibgram lucinta luna sempat membuat banyak orang kebingungan karena hartanya yang melimpa Hal itu terjadi sebelum lucinta luna menjadi seterkenal saat ini Usut punya usut beberapa sumber kekayaan lucinta luna berasal dari sugar daddy Bukan itu saja lucinta luna juga kerap menjadi simpanan beberapa pria tajir di berbagai negara Fakta mencengangkan ini disampaikan lucinta luna saat berbincang dengan youtuber Atta Halintar Melalui youtube aha beberapa waktu lalu Untuk menemani laki-laki dalam kontrak waktu tertentu lucinta luna bisa meraup uang ratusan juta untuk dibawa pulang ke Indonesia Jaman-jaman dulu kalau setiap ketemuan ya atau kadang ngantongin pulang dari Kuala Lumpur Aku bawa 300 juta ucap lucinta luna dikutip sosok.id dari Sripoku Terkejut Atta Halintar mengulik lebih lanjut mengenai hal tersebut Tiket hotel semua dibiayain selidik suami Aurel Hermansa udah semua dibiayain jawab lucinta luna Menurut lucinta luna ada beberapa syarat yang biasanya harus dia penuhi berdasarkan permintaan sugar daddy Ada yang minta aku datang kesana pakai kerudung Ya kayak Aurel gitu Pernah pula ia menjadi simpanan pria di berbagai negara termasuk Singapura Seorang pria Kuwait yang tinggal di Singapura menjadikannya simpanan membuat lucinta luna berpenampilan dengan baju muslimah panjang sebagai syarat Ada pun kejadian tersebut terjadi sekitar 8 tahun silam sebelum namanya meroket di industri hiburan tanah air Aku di Singapura tahun 2014 itu sama sugar daddy Kuwait itu pakai baju gamis panjang gitu jelas lucinta luna Saat itu lucinta luna sudah memiliki kekasih namun karena uang Aurelha menjadi simpanan Bayaran yang didapatkan lucinta luna pun fantastis yaitu mulai dari 500 juta hingga 700 juta Ada yang 500 700 juta tandas dia Ingin perutnya berotok Ayu Ting Ting bakal oplas Pedang bulut Ayu Ting Ting mengaku sempat berniat melakukan operasi plastik di Korea Selatan Pelangkun Sang Baladu itu ingin melakukan hal itu lantaran ingin menjaga penampilannya sebagai penyanyi Ayu Ting Ting mengatakan ingin melakukan operasi plastik pada dua bagian tubuhnya yaitu perut dan lengan Menurut ibu satu anak ini kedua bagian tubuhnya tersebut kerap membuat dia tidak percaya diri Cuma dua itu doang kata Ayu Ting Ting dikutip dari kanal Crazy Nickmir Real di Youtube Memang iya lengan agak pendek perut agak maju dikit ya ujar Nikita Mirzani Ayu Ting Ting lantas bergurau bahwa dirinya ingin membuat perutnya berotok melalui operasi plastik Namun keinginan Ayu langsung dilarang oleh Nikita Mirzani yang menjadi bintang tamu di kanal Youtube miliknya Nikita pun berpesan agar Ayu melakukan olahraga agar bisa mendapatkan bentuk perut yang bagus Lucinta Luna ngamuk diajak kencan pria yang pernah menolaknya Nyesel kan lo? Imbas menjalani seragian operasi plastik di Korea Selatan Lucinta Luna mengungkap ajakan kencan lewat pesan langsung Instagram makin meroket Kena tin bagian Lucinta Luna menilai ajakan kencan tersebut banyak berasal dari kalangan pria yang pernah menolaknya Oleh karena itu Lucinta Luna mengutarakan ekspresi kekesalannya Dia ajak kencan oleh pria yang dulu pernah menolaknya Buat cowok-cowok semua di luar sana jangan pada hal lu ya Lu orang kenapa sekarang emis-emis ingin jadi pacar gue? Kata Lucinta Luna dikutip dari Instagram At info artis viral Lucinta Luna mendengarnya para pria tersebut merasa menyesal sudah pernah menolak dan menghujatnya Tidak ketinggalan Lucinta Luna mengeluarkan suara berat ciri khasnya yang populer dikenal sebagai suara kodam Kemarin lu kemana aja menghina gue? Giliran gue dua operasi lu emis-emis minta jadi pacar gue Sekarang nyesalkan lo ujarnya Oleh karena itu Lucinta Luna berpesan agar tidak ringan tangan menghujat orang lantaran masa lalu kelamnya Makanya jadi orang tuh jangan suka melihat orang dari sisi latar belakangnya aja Kan gak tau dia kedepannya bakal operasi jadi cantik tuh guys ya Melihat itu beberapa netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam Buka sih udah oke tapi suaranya doang tinggal di makeover tulis seorang netizen Nyesalkan lo kata netizen lain Suara khas penjual bakso ujar netizen lainnya Lucinta Luna blak-blakan bongkar dosa di masa lalu Siapa tidak kenal Lucinta Luna berkarir di dunia hiburan Sosoknya dikenal ceria dan drama pada semua orang Tapi siapa sangka Lucinta ternyata pernah bersikap sombong Hingga menghancurkan karirnya Dalam podcast Young Leg bertajuk berdosa Lucinta bercerita bagaimana sifat sombongnya Kemudian membawa kehancuran di masa puncak karirnya Lucinta menceritakan dirinya tumbuh dan besar di keluarga sederhana Bersama dengan delapan saudara lainnya yang tidak jarang mengalami kesulitan ekonomi Sejak kecil dia bertekad untuk menjadi orang sukses yang mampu berdiri sendiri secara finansial Terkenal dan memiliki karir yang cemerlang di industri hiburan Tekadnya itu mendorong Lucinta Luna untuk meniti karir sebagai penyanyi Namun perjalanannya tidak semulus yang diharapkan Dia bahkan sempat masuk penjara karena pemakaian obat-obatan terlarang Saat dicekokin narkoba aku selalu bilang dalam hati yang terakhir Namun entah kenapa tidak bisa berhenti sampai akhirnya masuk penjara Aku baru benar-benar merasa ini titik balik dalam kehidupan aku Ujarnya di podcast Young Leg yang tayang di aplikasi Noise Dikutip FIFA Rabu 2 Maret 2022 Lucinta menambahkan saat berada di balik jeruji besi Tidak ada satu teman pun yang berada di sampingnya selain keluarga Padahal dulu waktu aku sedang ada di puncak karir Aku sudah sangat sombong jauh dan lupa dengan keluarga aku Aku seperti kacang lupa kulitnya sama keluarga aku Jadi pas di penjara benar-benar bertobat memohon kepada Tuhan Untuk dimaafkan semua kesalahan aku Dan izinkan aku untuk keluar dari penjara Karena aku janji selangkah aku keluar dari penjara Aku akan menjadi manusia yang lebih kalom Lebih bersyukur dan lebih lurus lagi dalam bersosialisasi Kini Lucinta Luna mengaku semakin siap dan mantap Untuk menembus semua kesalahannya di masa lalu Transpon itu mengatakan dia membuktikannya Dengan sikap yang ditunjukkan untuk semakin dekat dengan keluarga Tidak memulai ataupun terlibat konflik dengan siapapun Serta mencoba membuat konten yang lebih bisa diterima oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!